Bentuk rumahnya anggun, dan lingkungannya harus tenang. Kediaman Raja Dewa Giyok adalah deretan rumah di sebelah utara rumah. Kamar sayap di kedua sisinya sedikit lebih rendah, dan rumah di tengahnya lebih tinggi dan indah. Dinding merah, ubin emas, balok berukir, dan bangunan dicat. Bahkan ambang pintu ke ruang tamu terbuat dari batu Giyok hati ungu kelas atas. Tidak ada segel susunan ilahi di kedua sisi ruang sayap. Jitiansing melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahinya. Kemudian dia melihat bahwa tidak ada yang istimewa di dalamnya. Apakah beberapa perabot umum, ditambah beberapa dekorasi? Tentu saja, hal biasa hanya untuknya. Bagi sebagian besar dewa, dewa dengan sejarah panjang masih berharga. Akibatnya, Jitiansing mengabaikan ruang sayap di kedua sisi dan melangkah keluar pintu ruang tamu. Gerbang tersebut disegel oleh susunan dewa, yang masih merupakan susunan dewa tingkat raja. Jitiansing membuat sedikit perhitungan dan membutuhkan waktu setengah jam untuk melepaskannya. Mendorong pintu yang penuh debu, menginjak lapisan tipis abu yang mengambang di tanah, dia melangkah ke ruang tamu. Ruang tamunya tidak terlalu besar, namun lebih indah dan elegan. Perabotan di ruang tamu sederhana dan luas, namun banyak meja, kursi, dan dekorasi yang sudah lama lapuk menjadi bihun. Di dinding menghadap pintu ada gulungan gambar yang terbuat dari bintang dan kabel perak. Dalam gulungan lukisan, setelah ribuan tahun kawat emas masih bersinar, tersulam seorang pria protos yang bermartabat. Jitiansing mengibaskan angin sepoi-sepoi, meniup debu di permukaan lukisan. Tiba-tiba, seluruh gambar muncul kembali cemerlang, dan emas dan peraknya mempesona. Bahkan pria parubaya dalam lukisan itu menjadi bersinar dan sakral. Meski begitu, hanya sisi wajah pria itu yang disulam pada gulungan itu. Tapi Jitiansing samar-samar ingat bahwa ini adalah Raja Dewa Giok yang dia temui saat itu. Sutra perak bintang dan sutra emas api ilahi adalah bahan untuk menyempurnakan artefak tingkat raja teratas, yang bisa dikatakan sangat berharga. Siapa yang menggunakan bahan mahal ini dan dengan susah payah menyulam potret Raja Dewa Giok? Tiansing melihat gambar itu dan memikirkannya dalam diam. Dia berpikir bahwa Raja Dewa Giok sendiri seharusnya tidak memiliki suasana hati yang santai, gulungan lukisan ini pasti berasal dari tangan orang lain. Terlebih lagi, gambarnya sangat indah dan indah. Itu harus dibuat oleh seorang wanita dengan pikiran yang halus. Apakah itu kekasih Raja Giok? Atau kekasihnya? Jitiansing berpendapat ini sangat mungkin. Dia melambaikan cahaya kemasan, melipat gambar itu dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Saya tidak bisa menyimpan foto ini. Saya harus mengambilnya. Jika kita membiarkan orang-orang di luar mengambilnya, saya tidak tahu betapa anehnya hubungannya dengan reputasi Raja Dewa Giok. Dia melihat sekeliling ruang tamu lagi. Melihat tidak ada apa-apa lagi di ruang tamu, dia berjalan ke kiri. Sisi kiri ruang tamu adalah ruang belajar, dan sisi kanan ruang tamu adalah kamar tidur. Tata letak ruang belajarnya sederhana dan elegan, dan tidak banyak yang istimewa. Meja, kursi, dan rak buku sudah tua dan berdebu. Ada banyak buku dan kertas di atas meja yang sudah lama menjadi debu. Namun, beberapa slip batu Giok telah diawetkan dan diletakkan di atas meja dalam keadaan berantakan. Saya mengambil beberapa slip Giok dan membacanya. Setelah membaca slip Giok ini, kami menemukan bahwa itu semua adalah formula ringkas dari beberapa kekuatan magis dan metode rahasia, serta perasaan dan pendapat Raja Dewa Giok. Keterampilan magis itu berada di antara level Raja dan level Raja. Bagi Jitian Singh, tidak banyak daya tariknya. Namun jika Dewa dan Pangeran lain mendapatkannya, mereka akan sama bahagiannya dengan harta karun tersebut. Satu-satunya hal yang berharga adalah wawasan dan pemahaman Raja Dewa Giok. Berdasarkan isi slip Giok, Jitian Singh dapat menilai bahwa Raja Dewa Giok baru saja menerobos alam Raja Dewa pada saat itu, dan sedang memikirkan metode rahasia kekuatan sihir yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Namun, kedalaman Raja Dewa Giok terlalu dangkal, dan tidak ada bimbingan dari Raja yang berkuasa. Dia hanya dapat mengumpulkan banyak keterampilan magis tingkat Raja yang sangat baik, dan setelah itu diintegrasikan ke dalam sarana dan aturan Raja yang kuat, dia telah berevolusi menjadi sihir tingkat Raja. Hasilnya bisa dibayangkan. Dalam pandangan Jitian Singh, pandangan dan wawasan Raja Dewa Giok tidak mungkin salah, tetapi sedikit dangkal. Dalam hal ini, bahkan jika Raja Dewa Giok sendiri yang menciptakan beberapa rahasia sihir tingkat Raja, dia tidak terlalu pintar. Jitian Singh tidak menyukai slip Giok itu, tetapi dia memikirkannya sejenak dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Bahkan jika slip Giok ini tidak ada gunanya bagiku, mereka tidak bisa diserahkan kepada para dewa di luar. Aku akan mengambil semua barang berharga dan membiarkan mereka bersenang-senang. Dengan ide ini, dia menarik diri dari ruang belajar dan melanjutkan ruang tamu menjadi kamar tidur. Kamar tidur Raja Dewa Giok juga sangat sederhana. Tempat tidur Giok hijau tua, di samping sofa empuk, ditambah cermin perunggu. Selain itu, tidak ada apapun di kamar tidur, bahkan tempat tidur dan dekorasi pun tidak. Diperkirakan dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang rahasia, dan kamar tidur hanyalah hiasan untuknya. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri dan melihat sekeliling di kamar tidur. Segera, matanya tertuju pada sudut kamar tidur. Dinding yang tampaknya lengkap itu disegel oleh susunan Dewa Tingkat Raja. Ji Tian Xing membutuhkan waktu setengah jam untuk memecahkan susunan Dewa. Tanpa penyembunyian dan kamuflase dari susunan ilahi, sebuah pintu rahasia muncul di dinding. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, dalam keadaan normal, setiap orang akan membuka jalan menuju ruang rahasia di kamar tidur, yang nyaman untuk budidaya tertutup. Saya sudah lama berada di istana, tapi saya tidak punya barang yang layak. Dengan sifat Raja Dewa Giok, hartanya yang paling berharga dan berharga seharusnya ada di ruang rahasia. Memikirkan tujuan perjalanannya, kemungkinan besar dia ada di ruang rahasia, dan dia memiliki secerca harapan di hatinya. Berderit, Ji Tian Xing mendorong pintu rahasia hingga terbuka. Sebuah lorong gelap muncul di depan kami. Ji Tian Xing menggunakan akal ilahi untuk menjelajah, dan menemukan bahwa lorong itu sepanjang seratus sang, yang membentang ke bawah hingga ke tanah. Lorong itu cukup sempit hanya untuk satu orang, dan ada gerbang batu di ujungnya. Di dalam gerbang batu, itu seharusnya menjadi ruang rahasia Dewa Giok. Ji Tian Xing dengan sedikit harapan, melalui saluran gelap, menuju ruang bawah tanah. Semakin dalam dia pergi, semakin rendah suhu di saluran tersebut. Ada keheningan yang mematikan, hanya kegelapan dan dingin. Ji Tian Xing samar-samar merasakan ada yang tidak beres dan tidak bisa menahan cemberutnya. Kedalamannya hanya beberapa puluh kaki di dalam bumi. Bagaimana suhu bisa berubah begitu jelas? Apakah ada yang salah dengan susunan Dewa di gerbang batu, atau adakah kekuatan di ruang rahasia? Dengan mengingat hal ini, dia meningkatkan kewaspadaannya sedikit. Segera, dia sampai di pintu batu hitam, masih diam, tidak ada yang aneh. Dia menunjukkan keterampilan rahasia murid Dewa dan mengamati susunan Dewa Pertahanan di gerbang batu. Itu adalah juga merupakan susunan Dewa Tingkat Raja, yang diatur oleh Dewa Giyok sendiri, dengan struktur yang sedikit lebih rumit. Ji Tian Xing membutuhkan waktu dua jam untuk memecahkan susunan Dewa tersebut. Susunan pertahanan ruang rahasia hampir menyusul Dewa berbaris di gerbang istana. Sepertinya ruangan ini sangat penting. Dia bergumam, mengulurkan tangan dan membuka pintu batu hitam itu. Pada saat yang sama, perubahan mendadak. 3.222 Ji Tian Xing hanya berpikir bahwa di balik gerbang batu itu terdapat ruang rahasia Raja Dewa Giyok. Sekalipun ada rasa dingin yin di saluran tersebut, itu mungkin karena ada semacam susunan di ruang rahasia yang dipenuhi dengan kekuatan ini. Dia tidak waspada sama sekali, dan tidak menyangka ada makhluk hidup di ruang rahasia. Setelah 10.000 tahun, tidak ada kehidupan. Ada makhluk hidup di istana Giyok Hijau yang tertutup debu. Melalui celah antara gerbang batu, Ji Tian Xing dapat dengan jelas melihat bahwa di balik gerbang batu terdapat kegelapan yang tak terbatas. Dan tepat di belakang gerbang batu, dalam kegelapan yang pekat, ada sepasang mata seukuran kepalan tangan, merah seperti api, menatapnya secara langsung. Mata merah lonjong, mengandung makna dingin yang ekstrim, memancarkan pembunuhan brutal. Dua pasang mata saling memandang sejenak. Dia tidak menunggu Ji Tian Xing melihat dengan jelas siapa pemilik mata merah itu. Ada sepasang cakar hitam berpernis seukuran kipas daun, yang menyembul dari celah pintu. Kedua cakarnya berbulu halus, dengan kuku hitam tajam yang panjangnya lebih dari 3 inci. Dua cakar masing-masing menggenggam pintu batu, mengeluarkan kekuatan besar yang tak tertandingi, menuju kedua sisi tarikan keras. Klik, klik, klik. Tiba-tiba, gerbang batu hitam yang tingginya 3 kaki dan lebar 2 kaki itu terbuka seluruhnya. Pada saat yang sama, udara hitam dingin seperti banjir menyembur keluar dari kegelapan dan mengalir ke Ji Tian Xing. Aliran udara gelap, seperti tinta, mengandung kekuatan dingin dan dingin. Sekalipun kekuatan Ji Tian Xing kuat, setelah tersapu oleh arus deras yang gelap, nyawanya dalam bahaya. Sebab, udara dingin yang gelap itu sudah sangat dekat dengan level raja. Untungnya, Ji Tian Xing telah meningkatkan kewaspadaannya, dan pada saat kritis, dia menggunakan teknik huntian uji. Sua. Tubuhnya langsung menjadi transparan dan kabur, dan menyatu dengan seluruh istana giok, tanpa kekuatan apapun. Udara hitam dingin yang luas, tanpa penundaan, melewatinya dan mengalir ke lorong gelap. Tiba-tiba, jalur gelap sepanjang 100 kaki, terfragmentasi oleh ledakan gas hitam sedingin es, dan segera runtuh. Bahkan kerikil dan tanah yang runtuh dan menghalangi jalan menjadi gelap, dingin dan keras. Kemarahan kekuatan, masih belum bisa diselesaikan sepenuhnya, dan bergegas keluar saluran sepanjang 100 sang. Dinding kamar tidur Raja Dewa Giok, pintu rahasianya meledak, berubah menjadi tumpukan kerikil berserakan di kamar tidur. Gas hitam yang tak terhitung banyaknya menyembur ke dalam kamar tidur, kamar tidur juga menimbulkan kekacauan, runtuh setengahnya. Benturan yang begitu dahsyat tentu saja menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Bahkan bumi yang jaraknya puluhan mil pun berguncang akibat gempa. Melihat hasil ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, jalan rahasia dan pintu rahasia semuanya terbuat dari bahan kuasi raja, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali yang kuat. Seberapa kuat monster dalam kegelapan, mereka sudah menghancurkan seluruh bagian. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, cakar berbulu itu, melambaikan 10 lampu darah yang menyelaukan, membunuhnya seperti pisau tajam. Ji Tian Xing berada dalam kondisi transparan dan kabur, hampir tak terkalahkan. Tentu saja dia tidak menghindarinya. Namun, cahaya darah dari 10 pedang tiba-tiba memotong saluran akumulasi kerikil, dan mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Tidak hanya jalan-jalan yang diblokir telah dikosongkan, tetapi dinding-dinding jalan yang sudah rusak juga telah diledakkan dengan lubang-lubang besar sedalam puluhan kaki. Lorong itu runtuh sepenuhnya dan tersumbat, dan puing-puing serta asap yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sebagian besar istana batu Giyok terguncang hebat. Suara, ledakan, yang tumpul menyebar dari tanah dan menyebar ke segala arah. Akibatnya, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Rusak, monster ini mengeluarkan suara yang sangat keras. Selama para dewa di luar tidak tuli, mereka pasti bisa mendengarnya. Ji Tian Xing dapat membayangkan apa reaksinya jika 50 dewa yang kuat menemukan sesuatu bergerak di istana Giyok. Diperkirakan tidak lama lagi ratusan dewa sakti akan datang. Saat itu, keberadaannya harus terungkap. Bahkan mereka akan diserang oleh monster misterius dan banyak dewa. Dia tidak khawatir nyawanya dalam bahaya, tetapi tujuannya datang ke istana Giyok belum tercapai. Sekarang keberadaannya terungkap, yang pasti akan mempengaruhi rencananya. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu untuk melintasi gerbang batu, ke dalam, ruang, yang gelap. Meskipun demikian, dia menemukan bahwa monster misterius itu hanya bisa tinggal dalam kegelapan, dan tidak dapat melewati gerbang batu dan meninggalkan ruang rahasia. Namun dia memilih untuk maju daripada mundur. Sebab, mundur adalah sebuah kegagalan. Meski berisiko, dia akan memasuki kamar rahasia untuk melihat monster misterius itu. Pada saat yang sama, dia harus mencari apa yang diinginkannya di ruang gelap. Suah! Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Ji Tian Xing memasuki ruang rahasia dan diliputi kegelapan. Pada saat yang sama, dia memainkan dua kekuatan sihir dan menutup dua gerbang batu yang berat. Bang! Setelah gerbang batu ditutup, ruangan itu gelap. Sepasang mata merah itu, jelas juga tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi bingung. Namun, monster itu segera mengeluarkan geraman pelan dan marah, dan dengan ganas mengayunkan cakar tajamnya seperti pisau untuk menyerang Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tetap transparan dan mengabaikan serangan monster itu. Dia melepaskan akal sehatnya untuk menjelajahi situasi di sekitarnya, dan menemukan bahwa ini bukanlah ruang rahasia. Itu adalah ruang khusus, dikelilingi oleh kegelapan tak berujung. Tekanan dari ruang ini sangat besar. Tinggal di sini seperti ditekan oleh gunung besar. Pada saat yang sama, cuaca di sini sangat dingin. Tampaknya daging dan darah bisa dibekukan menjadi es. Membuat kesadaran dan semangat orang menjadi sangat lelah dan mengantuk, ada perasaan ingin tidurnya. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan langsung menebak peran ruang ini. Bukankah ini ruang khusus untuk menekan dan menyegel yang kuat? Tanpa diduga, kamar tidur Raja Dewa Giyok tidak terhubung ke ruang rahasia. Ini adalah ruang yang menekan monster tingkat raja. Pikirkan monster itu, ji perhatian Tian Xing hanya tertuju pada tubuh monster itu. Jadi begitu. Itu adalah monster berbentuk manusia dengan tinggi lebih dari tiga kaki dan tubuh hitam. Itu tampak seperti kepala merah besar dan sepasang sayap. Namun, ditutupi dengan duri dan sarkoma ungu, tubuhnya membengkak dan bengkok, terlihat sangat ganas dan jelek. Tidak hanya terlihat seperti kerah hitam mutan, tangan dan kakinya juga telah menjadi cakar yang tajam. Bahkan di belakang tulang belakang dan bahu, ada deretan duri tajam. Terlebih lagi, wajah ganas monster itu memiliki mata merah besar dan mulut besar dengan gading. Itu adalah binatang yang kejam dan pembunuh. Namun, dalam kegelapan di segala arah, selusin berkas cahaya ungu terbentang, diikat seperti tali ke binatang hitam. Lusinan kolom cahaya ungu seharusnya dibentuk oleh susunan dewa yang kuat yang dikombinasikan dengan kekuatan ruang ini. Binatang hitam ganas itu terikat erat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa meninggalkan kegelapan dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. 3.223 Jitiansing akhirnya mengerti. Pantas saja sebelum memasuki kegelapan, monster itu menyerangnya dengan putus asa, namun tidak bisa melewati gerbang batu tersebut. Sekarang monster itu telah ditekan dan dibatasi, dia lebih lega. Ketika dia melihat binatang hitam itu, binatang hitam itu telah menyerang puluhan kali. Namun, semua serangan yang dilepaskannya melewati sosok transparan Jitiansing dan menghilang dalam kegelapan. Tidak peduli seberapa sengitnya serangannya, Jitiansing tidak dapat terluka sama sekali. Akibatnya, binatang buas hitam itu juga berhenti menyerang dan menjadi tenang untuk melihat ke arah Jitiansing. Melihatnya tidak menyerang lagi, diam, dan melihat dirinya sendiri, Jitiansing terkejut. Kupikir monster itu telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila untuk waktu yang lama. Meskipun Jitiansing berbicara pada dirinya sendiri, binatang hitam itu dengan jelas memahaminya. Tubuhnya terkejut, wajahnya kembali marah, matanya memancarkan kemarahan dan niat membunuh. Roar Yudem Yujas itu monster itu gila. Binatang hitam itu mengeluarkan geraman rendah serak, geraman bingung dan berhenti terus-menerus. Jitiansing tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi yang lebih tidak terduga. Dia mendengarkan dengan seksama sejenak sebelum dia memahami arti dari binatang hitam itu. Dia mengangkat alisnya dan memandangi binatang buas hitam itu dengan penuh minat dan bertanya, secara umum, hewan dewa itu cerdas, dan berbicara dalam bahasa protos adalah hal yang normal. Tapi, Anda jelas bukan binatang dewa, lebih seperti binatang buas. Terlebih lagi, kamu belum kehilangan akal setelah disegel di sini begitu lama. Aku ingin tahu, makhluk macam apa kamu ini. Sialan sekali lagi, binatang hitam ganas itu menjadi marah. Dia melambaikan tangannya cakar yang tajam dan melepaskan seni sihir menghancurkan langit dan bumi. Dia membunuh Jitiansing. Cahaya ilahi dan bilah tajam yang menutupi langit dan bumi tercurah seperti hujan anak panah, menenggelamkan Jitiansing. Jitiansing tidak bergerak, namun tidak terluka. Dia memandangi binatang buas hitam itu dan berkata sambil tersenyum, jangan buang energimu. Pria ini tidak terkalahkan. Mustahil. Binatang hitam itu menggeram, suaranya masih rendah dan serak, tetapi pengucapan dan kata-katanya menjadi semakin jelas. Tidak ada yang tak terkalahkan bahkan Raja Dewa bahkan tidak. Jitiansing melihat bahwa dia sangat sadar dan menjadi lebih tertarik. Dia bertanya, serius, apakah kamu laki-laki atau hantu? Rakyat. Binatang buas hitam itu menyipitkan matanya, menunjukkan rasa jijik di matanya, dan berkata dengan nada meremehkan, saya protos yang mulia, bukan teran yang rendah hati. Jitiansing menahan amarah yang menumpuk di dalam hatinya dan terus bertanya, apakah Anda kenal teran? Binatang hitam itu mendengus dingin dan menjawab dengan jijik. Jitiansing bertanya lagi, kamu bilang, kamu adalah protos, tapi aku belum pernah melihat protos jelek seperti kamu. Kamu lebih seperti binatang buas yang bermutasi. Binatang hitam yang ganas itu tiba-tiba terlihat marah dan menyeringai. Di matanya, dia membunuh orang. Ia sangat marah, dan mengangkat dua cakarnya, tanpa sadar hendak menyerang, mencabik-cabik Jitiansing. Tetapi ketika dia melihat sosok Jitiansing yang transparan, ada kilatan ketidakberdayaan di matanya, dan dia meletakkan cakar gandanya, menatap tajam ke arah Jitiansing, dan mengancamnya dengan keras, apa hubungan antara kamu dan Chow King Yu? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Awalnya, ia tertekan di ruang gelap ini, menghabiskan ribuan tahun dalam kesepian. Pikirannya telah sangat hancur dan tersiksa, dan berada di ambang kehancuran dan kegilaan. Ketika dia melihat Jitiansing muncul, dia memiliki terlalu banyak kemarahan dan pembunuhan. Kesempatan untuk melampiaskan, dia ingin mencabik-cabik Jitiansing. Namun, setelah beberapa serangan dan pertukaran, perlahan-lahan menjadi tenang. Untuk provokasi dan penghinaan verbal Jitiansing, ia juga memilih toleransi. Karena, ia masih mempertahankan rasional, klarifikasi dulu hubungan antara Jitiansing dan Raja Dewa Giok. Chow King Yu, Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya, apakah yang kamu maksud adalah Raja Dewa Giok? Binatang hitam itu tidak berbicara, tapi mengangguk. Jitiansing menjawab, kita tidak bisa membicarakan seberapa dalam hubungan ini. Ini hanya hubungan sepihak, teman seorang pria sejati. Binatang hitam itu menyipitkan matanya, menatapnya dengan waspada dan waspada, dan bertanya, dalam hal ini, bagaimana kamu bisa memasuki kuil dan datang ke sini? Katakan, apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Atau ada plot lain? Reaksinya, Jitiansing semakin bingung dan bertanya, sungguh aneh. Jika tebakanku benar, ruang ini seharusnya diatur oleh Raja Dewa Giok. Kamu disegel di sini, itu yang dia lakukan. Kamu harus membencinya. Mengapa kamu harus membencinya? Kamu sepertinya peduli padanya. Tidak ada hubungannya denganmu. Binatang buas berwarna hitam itu memelototi Jitiansing. Jitiansing tidak marah, dia hanya ingin menyelesaikan keraguannya. Dia mencoba bertanya, apakah kamu ingat, berapa tahun yang lalu terakhir kali aku melihat Chow King Yu? Pertanyaan ini membuat binatang buas hitam itu terdiam. Setelah memikirkannya sejenak, ia berkata dengan nada pelan, saya tidak ingat. Pasti lama sekali, kan? Mungkin ratusan tahun, atau ribuan tahun. Lagi pula, saya selalu tidur. Apa artinya penting? Jitiansing sedikit mengernyit, samar-samar menebak bahwa hubungan antara binatang buas hitam dan Raja Dewa Giok tampak sedikit rumit dan halus. Jadi dia bertanya, sepertinya kamu menunggunya. Binatang hitam itu terdiam beberapa saat lalu mengangguk. Apa yang kamu tunggu dia lakukan? Jitiansing bertanya lagi. Binatang hitam itu terus terdiam, ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, tunggu sampai dia kembali untuk menyelamatkanku. Menyelamatkanmu, Jitiansing mengerutkan kening, merasa luar biasa. Jelas dia menyegelmu di sini dan membuatmu menderita penyiksaan dan kehancuran. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Binatang hitam ganas itu menunjukkan kemarahannya lagi dan berkata, kamu tahu kentut. Jitiansing sangat marah dan tertawa, dan berkata, kamu monster, bagaimana kamu meledakkan rambutmu lagi? Bisakah kamu berbicara denganku? Dihilangkan. Pada saat ini, perasaan ilahi Jitiansing menemukan bahwa ada banyak kebisingan di gerbang istana. Lusinan. Dewa dan orang kuat tampaknya sedang gempar dan ingin masuk ke istana Giok. Dia khawatir dalam hatinya, jadi dia tidak lagi menyianyiakan waktu. Dia berkata terus terang, tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan Raja Dewa Giok, aku dapat memberitahumu dengan pasti. Anda tidak perlu menunggu, dia tidak akan kembali. Sebab, dia sudah menghilang selama 10 ribu tahun, dan masih belum ada kabar. Mungkin, dia sudah lama jauh dari rumah. Sebelum Jitiansing selesai berbicara, binatang buah sitam itu tertegun dan menunjukkan tatapan mata yang luar biasa. Tertegun sejenak, ia menjadi sangat marah, dan meraung histeris, tidak. Tidak mungkin, jangan bicara omong kosong. Dia sudah menjadi Raja Para Dewa. Siapa yang bisa membunuhnya? Dia bersumpah padaku bahwa dia akan kembali. Dan selamatkan aku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Maksudmu Bajingan, jangan mencoba menipuku. Kali ini, binatang buah sitam itu terstimulasi terlalu banyak, kehilangan akal sehatnya saat itu juga dan jatuh ke dalam kondisi kekerasan. Terlepas dari apa yang terjadi kekuatan ledakan, melepaskan udara dingin kematian yang menghancurkan langit dan bumi, dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Jitiansing. 3.224 Jitiansing benar-benar bisa merasakannya. Kali ini, binatang hitam ganas itu begitu terstimulasi sehingga dia benar-benar diliputi amarah. Ia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan mencoba melepaskan kekuatan sihirnya yang kuat dan mengerahkan serangan terkuatnya. Meskipun Jitiansing berada dalam kondisi langit tanpa batas, dia tidak akan dirugikan oleh integrasinya dengan Istana Giyok. Tapi itu hanya sementara. Serangan binatang buas hitam itu terlalu ganas dan kuat. Jitiansing membutuhkan lebih banyak kekuatan dan semangat untuk mempertahankan keadaan tanpa batas. Jika dia tidak mencoba menghentikan binatang hitam itu agar tidak menjadi gila, dia tidak akan bisa mempertahankan keadaan tanpa batas paling lama seperempat jam. Bagaimanapun, kekuatan binatang buas hitam itu sebanding dengan kekuatan Raja Dewa Dunia Pertama. Jitiansing mulai menghindar untuk menghindari serangan ganas binatang hitam itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan rahasia sihirnya untuk memainkan lusinan sinar ajaib untuk menekan binatang buas hitam yang gila itu. Namun, binatang buas hitam dalam kegelapan tak terbatas kiri dan kanan, sulit untuk menangkap sosoknya. Kekuatan sihir segel Jitiansing tidak berfungsi untuk beberapa saat. Jika Anda ingin menaklukkan binatang hitam ganas ini, sangat sulit melakukannya tanpa satu haripun. Pada saat yang sama, di luar gerbang istana Giyok, Bidou di Lautan Awan tiba-tiba berhenti. Meski begitu, kompetisi putaran pertama telah berakhir. 42 angkatan berpartisipasi dalam kontes tersebut, 21 menang dan 21 lainnya tersingkir. Tidak peduli kekalahan atau pemenangnya, mereka semua membayar mahal. Mereka terluka parah dan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Hanya 10 keluarga sektarian teratas, dan 8 kekuatan yang belum berpartisipasi dalam perang, yang masih mempertahankan kekuatan mereka. Prinsipnya, duel harus dilanjutkan. Pada akhir kompetisi putaran pertama, 25 kekuatan akan tersingkir. Namun, di saat banyak orang kuat sedang bertarung, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa ada situasi abnormal di Istana Giok. Istana Batu Giok Biru, yang seharusnya mati dan sunyi, mendengar suara keras. Seperti pertarungan yang kuat, ledakan benturan kekuatan ilahi, dan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Tiba-tiba, banyak dewa yang kuat penuh dengan keterkejutan, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka melepaskan kesadaran mereka satu demi satu dan menjelajahi situasi di dalam melalui gerbang Istana Giok. Akibatnya, dalam waktu singkat, terdengar suara memekakan telinga dari dalam kuil, disertai gelombang kejut yang sangat kuat. Bahkan sebagian besar Istana Batu Giok jelas bergetar. Dalam hal ini, jelas ada orang-orang kuat yang bertarung di Istana Giok. Namun, setelah gerbang Istana Giok dibuka, tidak ada seorang pun yang memasuki aula. Siapa yang akan bertarung di Istana Giok? Apakah seseorang menyelinap masuk? Atau apakah ada orang kuat yang tinggal di Istana Giok? Lebih dari 200 dewa dan raja yang menemukan kondisi tidak normal semuanya mengemukakan gagasan dan gagasan seperti itu. Kerumunan menunjukkan ekspresi kaget dan ragu, dan mulai berbisik. Banyak orang yang berteriak ketakutan, sehingga semakin banyak orang yang sadar akan anomali tersebut, mulai berdiskusi dan berspekulasi mengenai masalah ini. Wajar saja, pertandingan besar tidak bisa dilanjutkan. Perhatian semua orang terfokus pada Istana Giok, dan tidak ada yang mau terus berperang. Bahkan, ada banyak kekuatan kecil dari orang-orang kuat raja dewa, kemarahan dan kutukan yang tidak dapat dijelaskan. Sialan, kami masih di sini untuk berjuang dan memperjuangkan kualifikasi untuk memasuki kuil. Saya tidak menyangka seseorang akan datang lebih dulu. Ya, kita semua mematuhi aturan, tetapi beberapa orang menganggapnya kuat dan telah melanggar aturan. Bajingan mana yang begitu berani sehingga dia menyelinap ke kuil ketika semua orang tidak memperhatikan. Haha, apakah kamu belum mengetahuinya? Kekuatan dengan fondasi yang dangkal ini adalah umpan meriam. Kami tidak berpikir tentang puncak dunia di dunia. Siapa yang berani menyelinap ke dalam kuil kecuali sekte besar dan keluarga bangsawan itu? Kita semua dianggap bodoh oleh mereka. Apa yang disebut persaingan yang sehat adalah sebuah lelucon? Ironis sekali. Sekarang sudah selesai, apalagi yang bisa kita bandingkan. Ayo masuk bersama dan cari tahu Bajingan yang memimpin menyelinap ke istana. Petik 2. Kami telah menghabiskan 10 tahun dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjelajahi istana Batu Giok. Mengapa kami tidak bisa masuk? Pada awalnya, hanya sejumlah kecil dewa yang berteriak dan mengutuk. Setelah beberapa saat, kemarahan karena diintimidasi dan diejek menyebar di antara kerumunan. Lusinan kekuatan Raja Dewa yang kuat, dipenuhi dengan kemarahan yang benar atas kutukan, seruan untuk 100 teriakan. 21 kekuatan, khususnya, dikalahkan. Menurut aturan, mereka kehilangan hak untuk memasuki kuil. Tapi ini adalah perubahan haluan bagi mereka. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskannya, memanfaatkan situasi ini untuk membuat keributan besar, dan mereka akan memasuki kuil untuk melihat apa yang mereka katakan. Dengan cara ini, di luar gerbang candi, sebuah pot meledak dan banyak suara terdengar. Meskipun orang-orang kuat dari lusinan kekuatan tidak mengatakan siapa yang melanggar aturan, mereka semua mengidentifikasi mereka sebagai 10 keluarga sektarian teratas. Khususnya, keluarga kerajaan Dayan adalah yang paling dicurigai. Banyak orang berkuasa yang bersemangat dan marah pada 10 sekte teratas, yang menjadi bermusuhan. Hasil seperti itu tidak diharapkan oleh 10 sekte besar. Meskipun mereka membenci 40 kekuatan biasa, mereka memiliki rasa superioritas yang kuat di hati mereka. Mereka adalah kekuatan utama dalam eksplorasi ini, dan 40 pasukan biasa ditakdirkan menjadi umpan meriam. Tapi mereka hanya memikirkannya. Tidak ada orang kuat yang berani memasuki Istana Giyok secara diam-diam ketika masyarakat tidak memperhatikan. Bahkan pemain terkuat di lapangan, Yan Tiangang, nenek moyang keluarga kerajaan Dayan, tidak berani melakukannya. Hal seperti itu pasti menimbulkan kemarahan publik. Melihat situasi di lapangan sedang kacau, dan suasana hati masyarakat semakin heboh. Bahkan banyak kekuatan kuat, dengan ratusan murid dan elit, mulai menyerang gerbang Istana Giyok. Kerumunan besar orang bergegas menuju gerbang kuil seperti arus deras. Melihat situasi ini, 10 keluarga sektarian teratas juga tidak berdaya. Akhirnya, atau leluhur besar Yan Yan Tiangang menonjol, di saat kritis untuk menjaga ketertiban. Tenang, semua orang berhenti, jangan mendobrak gerbang kuil, atau kamu akan dibunuh. Nada suara Yan Tiangang agung dan dia sangat marah. Kekuatan yang menakjubkan muncul dan menyelimuti gerbang Istana, membuat lapangan menjadi sunyi. Meski heboh, penonton tidak kehilangan akal sehatnya. Reputasi Yan Tiangang mengakar kuat di hati masyarakat, dan semua orang hanya ingin menjadi yang terdepan. Melihat semua orang terdiam, Yan Tiangang melanjutkan, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada seorang pun yang menyelinap ke kuil di antara keluarga kerajaan. Saya juga percaya bahwa sembilan sekte dan keluarga bangsawan lainnya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Mungkin ada bukan orang yang menyelinap ke Istana. Mungkin ada orang kuat yang tinggal di dalamnya. Singkatnya, kita harus tenang dan mencari tahu kebenarannya sebelum mengambil keputusan. 3225 Yan Tiangang juga curiga ada seseorang yang menyelinap ke dalam kuil dan mencari harta karun terlebih dahulu. Namun setelah dipikir-pikir, dia tidak berani melakukannya. Siapa yang punya keberanian? Bukankah itu membunuhmu? Yang dia yakini adalah bahwa itu bukanlah tindakan keluarga kerajaan. Adapun sembilan sekte dan keluarga bangsawan lainnya, mereka tidak boleh terlalu sombong. Pertama-tama, dia harus menenangkan orang-orang kuat yang bersemangat dan menstabilkan situasi. Itu berhasil. Orang-orang kuat dari 40 pasukan menjadi tenang dan memandang Yan Tiangang secara bersamaan. Seseorang bertanya dengan suara tinggi, Yan Lao Tzu, bukan karena kami tidak mempercayaimu, tapi faktanya ada di depan kami. Kami membutuhkan penjelasan. Beberapa orang berteriak, Yan Lao Tzu, 50 pasukan kita adalah sekutu. Kita harus memasuki kuil bersama-sama untuk mencari tahu kebenarannya, sehingga kita dapat meyakinkan masyarakat. Jika Anda memasuki kuil untuk menyelidiki situasinya, Anda tidak akan pernah percayalah hasil penyelidikanmu jika kamu belum menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri. Mendengar ini, banyak dewa kuat yang setuju. Jelas sekali bahwa alasan mengapa 40 kekuatan berada dalam kekacauan adalah untuk memasuki istana Batu Giok. Faktanya, kebenaran dan hasil dari masalah tersebut tidak begitu penting. Yan Tiangang juga memahami hal ini, tetapi dia tidak melakukan apapun. Jika 40 pasukan tidak diizinkan memasuki kuil, lebih dari 10 ribu orang pasti akan menjadi gila dan menyebabkan bencana besar. Namun, jika mereka diizinkan masuk, gelombang besar 20 ribu orang ke dalam kuil pasti akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Sangat sulit bagi 10 klan teratas untuk mendapatkan harta apapun, dan bahkan kembali tanpa hasil. Memikirkan hal ini, Yan Tiangang merasa pusing dan mengerutkan kening memikirkan solusinya. Pada saat ini, Ye Wu Ji, pemimpin Sekte Hetian, berdiri dan berkata dengan bermartabat, Anda dapat yakin bahwa demi keadilan dan keadilan, semua kekuatan dapat memasuki kuil dan menyelidiki kebenaran bersama. Tapi kita semua tahu bahwa ini adalah Gua Raja Dewa Giyok. Hanya ketika Tuhan Yang Mahasa memasuki istana, keamanan dan efektivitas dapat terjamin. Di bawah alam ini, meskipun Anda memasuki kuil, Anda tidak dapat melihat petunjuk apapun, dan akan ada bahaya kehidupan. Terlebih lagi, jika kita semua berkerumun, pasti akan menimbulkan kekacauan dan menimbulkan lebih banyak masalah. Ketika Ye Wu Ji mengatakan ini, orang-orang kuat dari puluhan kekuatan memahami maksudnya. Para Dewa dan penguasa yang kuat dari berbagai kekuatan setuju dengan ini. Pernyataan dalam hati mereka dan bersedia menerimanya. Tetapi beberapa orang mempertanyakannya. Tuhan Ye, apa yang Anda katakan itu masuk akal, dan kami bersedia menerimanya. Namun, demi keadilan, 10 sekte dan keluarga bangsawan teratas harus diperlakukan sama. Maksud? Orang ini adalah bahwa 40 kekuatan hanya mengirim yang kuat di atas Raja Dewa Tengah ke dalam kuil untuk menyelidiki kebenaran. Pasukan utama elit lainnya tetap berada di luar gerbang istana. 10 sekte teratas dan keluarga bangsawan harus melakukan hal yang sama, biarkan para murid tinggal di luar istana Tuhan, dan hanya yang kuat yang bisa masuk. Permintaan ini telah disetujui oleh lusinan kekuatan, dan banyak dewa dan pangeran kuat semuanya setuju. Ye Uji mengerutkan kening, wajahnya tidak senang dan wajahnya mata dingin. Namun di hadapan publik, dia tidak bisa menyerang, hanya bisa menahan amarah. Saat ini, Yan Tiangang membuka mulutnya dan menyetujui kondisi ini. Anda dapat yakin bahwa usulan Tuhan Ye masuk akal. Tentu saja, semua orang harus mematuhinya dan memperlakukan mereka dengan setara. Jawaban Yan Tiangang adalah palu. Jadi sudah diputuskan. Pasukan utama elit dan murid dari berbagai kekuatan tetap berada di gerbang istana dan menunggu dengan sabar. Semua dewa atas, baik terluka atau tidak, bergegas berkumpul di bawah gerbang istana. Lebih dari 300 dewa superior dibagi menjadi 50 tim. Dapat dilihat bahwa ada lebih dari 10 dewa di 10 sekte teratas. Namun, hanya ada 3 atau 5 dewa superior di antara 40 kekuatan biasa, dan beberapa dapat mencapai 6 atau 7. Ketika 50 tim berkumpul, semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Yan Tiangang tidak membuang waktu. Dia berkata kepada pasukan utama elit dari lusinan pasukan, kalian semua tetap berada di luar istana suci. Bagaimanapun, jangan memasuki istana untuk menghindari kecelakaan. Kemudian, dia melihat ke arah dewa tertinggi di sekitarnya, melambai dan memerintahkan, ayo, ayo pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan telapak tangannya untuk melepaskan kekuatannya dan membuka gerbang kuil. Berguling. Dengan suara tumpul, gerbang tinggi terbuka ke kedua sisi, memperlihatkan gerbang lebar. Yan Tiangang, bersama 15 dewa keluarga kerajaan, melintasi gerbang istana dan memasuki istana Batu Giok. Kemudian, 10 sekte dan keluarga bangsawan memasuki istana Giok satu demi satu. Tentu saja, para dewa dan pangeran superior dari 40 kekuatan, tentu saja, tidak bisa ketinggalan dan segera menindak lanjutinya. Lebih dari 300 dewa superior terbang melintasi langit dan langsung menuju Alun-Alun dan Aula Utama tidak jauh dari sana. Kebanyakan dari mereka sangat lemah, meskipun mereka sangat lemah. Tapi mereka masuk ke kuil sesuai keinginan mereka, dan mereka sangat bersemangat. Setelah memasuki candi, mereka melihat sekeliling dan mengamati dengan rasa ingin tahu dan penuh harap. Tata letak dan kehalusan istana membuat mereka dinantikan dan dikagumi. Batu permata yang digunakan di Kingshi Avenue dan Alun-Alun juga membuat banyak dewa mengingini. Banyak orang berhenti, mengeluarkan pedang dan peralatan mereka, dan menggali batu dan permata di tanah. Adegan ini membuat Yan Tiangang, Ye Wu Ji, dan orang lain diam-diam menggelengkan kepala dan mencibir dalam hati mereka. Orang-orang kuat dari 10 sekte dan keluarga bangsawan juga menunjukkan ekspresi menghina dan mengejek. Saat mereka melewati Alun-Alun, mereka siap memasuki Aula Utama untuk menyelidiki situasinya. Di kelompok istana di belakang Aula Utama, terdengar suara memekakkan telinga lainnya. Ada udara hitam saat udara dingin mengalir ke langit, ada gelombang kejut yang dahsyat, menyapu seluruh istana. Sebagian besar istana Batu Giok bergetar hebat. Situasi ini, sehingga lebih dari 300 dewa jun tingkat tinggi menghadapi dengan ketat, Kiki melihat kekedalaman istana. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Yan Tiangang membuat keputusan untuk menghentikan penjelajahan Aula Utama, langsung ke lokasi suara besar itu. Dia memimpin jalan di depannya. Lusinan dewa dan orang kuat mengikutinya terbang melintasi langit dan terbang ke kedalaman istana. Menariknya, hanya ada sekitar 120 orang yang terbang ke lokasi kecelakaan. 200 dari mereka tetap berada di Alun-Alun. Mereka semua terluka parah dan tampak sengsara serta lemah. Orang-orang ini memiliki pengetahuan diri, mereka tidak menyelidiki situasi sama sekali, tetapi tetap berada di Alun-Alun untuk menggali batu. Lebih dari 200 orang bergegas menggali tanah secepat mungkin. Alun-Alun, yang bersih, rapi, dan berkilauan, menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, Yan Tiangang, dengan lebih dari 120 dewa superior, tiba di kediaman Raja Dewa Giyok. Sebagian besar rumah telah runtuh menjadi reruntuhan. Di reruntuhan tembok, sebuah lubang gelap terlihat, dan udara dingin hitam terus keluar. Terdengar auman binatang yang dalam dan suara yang keras dan tumpul keluar dari mulut gua. 3.226 Mendengar auman binatang buas dari dasar bumi, Yan Tiangang dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Banyak orang kuat saling memandang, dan gagasan yang sama muncul di benak mereka. Apakah raungan dari dasar bumi adalah penjaga Istana Giyok? Seorang bajingan menyelinap ke dalam kuil, tetapi ditemukan oleh binatang penjaga, dan kedua belah pihak bertempur. Petik 2 Banyak dewa dan raja yang berkuasa hampir semuanya membenarkan jawaban ini. Yan Tiangang melambai dan memerintahkan tanpa ragu-ragu, berkata, semuanya ikuti. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan epi emas gelap selebar telapak tangan, dan pertama-tama masuk ke lubang gelap di reruntuhan. Lebih dari selusin anggota keluarga kerajaan yang kuat segera mengikuti, dan dewa superior dari klan utama juga mengorbankan senjata sihir dan pedang mereka, dan kemudian pergi ke pintu masuk gua. Di dalam lubang gelap, awalnya ada lorong sempit yang menghubungkan ruang bawah tanah. Namun jalur tersebut sudah lama hancur akibat gempa, dikelilingi reruntuhan, dan tanah penuh retakan. Yan Tiangang dan banyak dewa dan raja yang kuat, menggunakan seni pelarian bumi, di sepanjang jalan yang rusak, sampai ke dasar 100 sang. Muncul di depan umum, adalah pintu batu hitam yang penuh retakan dan semakin bobrok. Orang bisa melihat bahwa di balik pintu batu itu pasti ada ruang rahasia. Dan sumber pertarungannya juga dari sini. Bagaimanapun, suara gemuruh dan ledakan rendah, serta aliran udara dingin hitam yang terus-menerus, semuanya menyembur dari celah di gerbang batu. Yan Tiangang memotong lusinan bilah cahaya dengan pedangnya, dan memotong gerbang batu hitam, mencoba membukanya. Namun, cahaya terang dari pedang itu runtuh satu demi satu, dan gerbang batu itu bergetar hebat beberapa kali, tetapi tidak rusak. Melihat ini, Yan Tiangang tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, bahan dari gerbang batu di ruang rahasia ini adalah artefak tingkat raja semu, yang sangat berharga. Pecahkan susunan di gerbang batu untuk membuka pintu kamar ini. Ye Wu Ji dan beberapa leluhur serta pemilik keluarga bergiliran mencoba lagi. Hasilnya bisa dibayangkan. Bahkan Yan Tiangang tidak bisa mendobrak gerbang batu, dan mereka tidak bisa. Di bawah ketidakberdayaan, beberapa orang kuat teratas harus menahan amarah mereka, mempelajari susunan dewa di gerbang batu dengan hati-hati, dan mencari solusinya. Lebih dari seratus dewa dan pangeran superior juga tersebar di bawah tanah dan mengelilingi gerbang batu. Mereka semua memegang pedang dan pedang, menahan nafas, dan siap bertarung kapan saja. Pada saat yang sama, dalam kegelapan tak terbatas, Ji Tian Sing masih berputar-putar bersama binatang buas hitam itu. Binatang buas hitam itu jatuh ke dalam kondisi kekerasan, dan mustahil baginya untuk memulihkan kesadarannya dalam waktu singkat karena serangannya yang tak henti-hentinya. Mungkin, hanya ketika kekuatannya habis, barulah ia akan tenang secara bertahap. Pada awalnya, Ji Tian Sing juga berencana menggunakan kekuatan sihir segel untuk menekan binatang hitam yang ganas itu. Tapi dia menemukan bahwa binatang hitam itu terlalu maniak, dan kekuatannya luar biasa. Tanpa setengah hari atau satu hari, sulit baginya untuk menekan binatang hitam yang ganas itu. Kemudian dia menjelajahi bahwa Yan Tiangang dan yang lainnya mengalir ke istana Batu Giok. Sebanyak lebih dari 300 dewa superior, kebanyakan dari mereka terluka parah, tinggal di sekitar Alun-Alun dan Aula Utama, sibuk mencari harta karun. Ada lebih dari 100 atau 20 dewa superior, yang kekuatannya terjaga dengan baik. Di bawah kepemimpinan Yan Tiangang, mereka langsung menuju ruang bawah tanah. Melihat situasi ini, Ji Tian Sing tidak ragu-ragu mengubah strateginya. Alih-alih merapal mantra untuk menekan binatang buas itu, dia menjelajahi susunan dewa dalam kegelapan dan mengamat ilusinan rantai cahaya ungu. Itu benar. Ruang gelap ini terdiri dari beberapa susunan dewa tingkat raja. Kekuatan susunan yang kuat menyatu menjadi selusin rantai cahaya ungu, yang terikat erat pada binatang buas hitam itu. Karena belenggu rantai cahaya ungu, binatang buas hitam itu hanya bisa bertahan dalam kegelapan, tidak bisa meninggalkan ruang ini. Begitu rantai cahaya ungu itu putus dan menghilang, binatang hitam itu akan kehilangan belenggunya, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Yang ingin dilakukan Ji Tian Sing adalah menghancurkan rantai cahaya ungu itu. Penemuannya yang tajam, bahwa lusinan rantai cahaya ungu, cahayanya sebagian redup, dan kekuatannya juga sebagian lemah. Jelas sekali, kekuatan susunan ilahi yang mempertahankan ruang gelap ini telah melemah selama 10.000 tahun terakhir. Ketika binatang buas hitam itu berjuang mati-matian, lusinan rantai cahaya ungu bergetar dan bergetar hebat, dan cahayanya terkadang terang dan gelap. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan rantai cahaya ungu semakin cepat. Ji Tian Sing dengan cepat melihat struktur susunan dewa dan asal mula rantai cahaya ungu, serta rute transmisi daya. Jadi, sambil menghindari serangan dan pembunuhan binatang buas hitam itu, dia mengucapkan mantra untuk memecahkan susunan dewa. Wah, wah. Sambil memegang formula ajaib di tangannya, dia terus memainkan puluhan ribu cahaya terang ke dalam susunan dewa. Satu demi satu susunan diputus olehnya satu per satu. Rute transmisi daya rantai cahaya ungu juga diputus olehnya satu per satu. Lusinan rantai cahaya ungu menjadi redup dan redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kekuatannya juga menurun dengan cepat. Setelah waktu istirahat singkat, rantai cahaya ungu pertama menghilang. Kemudian, rantai cahaya ungu kedua juga menjadi redup, perlahan menghilang. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu rantai cahaya ungu menghilang, binatang hitam itu tidak lagi terikat, dan menjadi semakin ganas. Bahkan kekuatannya tidak lagi ditekan dan serangannya semakin ganas. Dua per empat jam kemudian, Jitiansing memutus sepuluh rantai cahaya ungu secara berurutan. Hanya empat rantai terakhir yang tersisa, diikatkan pada kaki dan pinggang binatang hitam itu. Jitiansing berhenti merapal mantra dan bergumam pada dirinya sendiri, empat rantai cahaya ungu yang tersisa dapat dengan cepat dipatahkan dengan kekuatan mereka. Namun, di luar gerbang batu, Yan Tiangang dan para dewa benar-benar mengecewakan. Dua per empat jam telah berlalu, dan mereka sudah belum memahami susunan di gerbang batu. Tidak, saya harus membantu mereka menyelesaikan permainan bagus ini. Mulut Jitiansing menimbulkan cibiran olok-olok, berbalik dan terbang ke gerbang batu di tepi kegelapan. Dia memegang formula ajaib di kedua tangannya, memainkan untayan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, ke dalam gerbang batu. Dia telah memecahkan susunan dewa di gerbang batu sebelumnya. Sekarang dia melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra, yang secara langsung menutup susunan dewa di gerbang batu. Tanpa perlindungan susunan ilahi, gerbang batu hitam itu sangat rapuh, dan segera dibuka oleh Yan Tiangang dan yang lainnya. Suwa. Ketika gerbang batu dibuka, udara hitam dingin mengalir keluar seperti banjir, menenggelamkan banyak dewa yang kuat. Yan Tiangang dan banyak orang kuat ketakutan, secara naluriah terbelakang, dan berusaha menahan serangan dingin. Sebagian besar dewa yang kuat selamat, hanya selusin dewa malang yang dibekukan oleh dinginnya kegelapan dan pecah menjadi debu tanah. Akibatnya, banyak dewa yang terkejut dan ketakutan. Ketika pikiran semua orang stabil, Yan Tiangang membawa sejumlah besar orang kuat untuk melintasi gerbang batu dan memasuki ruang gelap. Saat ini, Ji Tian Xing telah memasuki kondisi sembunyi-sembunyi, bersembunyi di sudut ruang gelap. Yan Tiangang dan banyak dewa dan pangeran, setelah serangan tadi, pikiran dan jiwa agak tidak teratur. Mereka hanya mencari, menjaga dan menjaga binatang itu, tidak menemukan keberadaan Ji Tian Xing. 3227. Yan Tiangang dengan banyak dewa, melalui gerbang batu menuju ruang gelap. Segera setelah kesadaran ilahi semua orang tersapu, mereka melihat seekor binatang hitam ganas setinggi sekitar tiga kaki dalam kegelapan. Binatang buas ini sangat mirip dengan protos, dengan anggota badan dan kepala, serta sepasang sayap di punggungnya. Namun ditumbuhi rambut panjang yang tebal dan keras, punggung dan bahu juga terlahir berduri, bentuknya sangat garang dan mengerikan. Yan Tiangang dan lebih dari 100 dewa tidak dapat menyamakannya dengan protos. Ketika mereka melihat penampakan binatang buas hitam itu, mereka tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi aneh dan mengeluarkan semburan suara kaget. Ditemukan, itu dia. Apakah ini binatang penjaga istana Giyok? Kenapa tidak terlihat seperti itu? Binatang buas yang tertindas di sini. Ya, ruang gelap ini terdiri dari susunan ilahi. Soalnya, binatang buas itu masih terikat dengan beberapa rantai cahaya ilahi, yang membatasi pergerakannya. Setelah beberapa pengingat yang kuat, banyak raja dewa baru saja melihat dengan jelas. Binatang hitam yang ganas itu memang tertambat dan dibatasi. Ia berada dalam hirup pikuk, putus asa untuk melepaskan udara dingin kematian dan kekuatan sihir, serangan acak. Pada saat yang sama, itu masih dalam ayunan penuh, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari belenggu rantai cahaya ilahi. Yang tiangang dan lebih dari seratus dewa, semuanya ke ruang gelap. Mereka penuh kewaspadaan, memegang pedang senjata ajaib, membentuk alingkaran pengepungan besar dikelilingi binatang buas hitam. Binatang hitam itu juga menyadari kelainan dan bahaya krisis. Ini bukan lagi serangan yang tidak teratur, mulai astringen, pembunuh menatap banyak dewa, postur defensif. Yang tiangang tidak terburu-buru untuk memulai. Dia masih melepaskan kesadaran ilahi dan mencari di ruang gelap. Binatang buas itu ditekan di sini. Ia tidak akan menjadi gila tanpa alasan, juga tidak akan menghancurkan jalan di luar gerbang batu. Seseorang pasti telah masuk ke tempat ini dan membuat marah binatang buas itu. Tapi di mana penyusupnya, yang tiangang bersikeras bahwa ada raja dewa terkemuka yang kuat, yang pertama masuk ke istana batu giok, di sini dengan binatang buas melakukan pertempuran sengit. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk mencari, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Ye Wu Ji dan para pemimpin sekte besar dan keluarga bangsawan juga melepaskan kesadaran ilahi mereka dan mencari seluruh ruang gelap dengan keterampilan unik. Akibatnya, mereka mencari keseluruh ruang gelap, tetapi tidak menemukan Ji Tian Sing. Saat orang-orang tidak memperhatikan, Ji Tian Sing bergerak dengan tenang dan menyentuh pintu keluar. Selama dia melewati gerbang batu yang rusak, dia bisa meninggalkan ruang gelap. Namun, Yan Tian Gang tidak memperhatikan nafasnya, tetapi Indra Kenam mulai bekerja. Dia merasa sedikit aneh dan menoleh ke gerbang batu. Ji Tian Sing segera menghentikan aksinya, menahan nafas dan berkonsentrasi, mencoba menyerap semangat dan kekuatan nafas, agar tidak diperhatikan oleh Yan Tian Gang. Untung! Pada saat kritis, binatang hitam itu membantu Ji Tian Sing. Ia telah berjuang keras, dan akhirnya memutuskan rantai cahaya ungu yang diikatkan di pergelangan kaki. Klik! Dengan ledakan yang tajam, rantai cahaya ungu sepanjang 100 mil di tempat, pecah berkeping-keping di seluruh langit tersebar dalam kegelapan. Hanya tersisa dua rantai pada binatang hitam itu yang diikatkan di pinggangnya. Segelnya semakin terangkat, kekuatannya juga dilepaskan lebih besar, dan perjuangannya semakin sengit. Menonton! Hanya dua rantai cahaya ungu, yang juga bergetar hebat, memancarkan cahaya yang berkedip. Tak lama kemudian, kedua rantai itu akan putus. Ketika saatnya tiba, binatang buas hitam itu telah kehilangan belenggunya dan pasti akan membunuh. Memikirkan hal ini, Yan Tiangang menghilangkan keraguan di hatinya. Dia tidak lagi peduli dengan kelainan di gerbang batu, tetapi fokus pada binatang hitam itu. Binatang buas itu akan segera melepaskan diri dari belenggunya, dan begitu ia bebas, ia akan membunuh. Kita harus menyerang terlebih dahulu dan jangan pernah memberikannya kesempatan untuk membunuh. Ayo kita bunuh dulu. Ye Wu Ji dan para pemimpin dari berbagai sekte berbagi hal yang sama. Ide. Lihatlah binatang buas dan haus darah dengan postur ganas dan menakutkan. Ia pasti akan membunuh orang yang tidak bersalah setelah kebebasannya dipulihkan. Dalam hal ini, lebih baik memulai terlebih dahulu. Akibatnya, banyak orang kuat Raja Dewa semua mulut terbuka untuk mengemakan perintah Yan Tiangang. Ayo pergi bersama. Binatang buas itu sangat kuat. Kita harus bergandengan tangan untuk menyingkirkannya. Jika kita tidak membunuhnya, kita akan terbunuh dan terluka. Bunuh. Dengan teriakan dan teriakan banyak orang kuat, lebih dari seratus Dewa Superior melambai senjata ajaib dan pedang mereka dan melancarkan pengepungan terhadap binatang buas hitam itu. Sua-sua. Wah. 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 Banyak Dewa dan Pangeran semuanya menunjukkan keahlian unik mereka dan mengeluarkan kekuatan ilahi yang kuat dan kuat dan melepaskan cahaya ilahi yang menghalangi langit dan matahari. Ribuan pedang dan light sabar bersilangan dengan bayangan ilusi seni Dewa seperti banjir dari langit menyelimuti binatang buas hitam itu. Tidak peduli seberapa kuat binatang hitam itu, ia tidak dapat menahan pengepungan lebih dari seratus Dewa Superior. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, binatang hitam itu menjadi semakin marah dan geram, dan matanya menjadi merah dan menyala-nyala. Ia benar-benar marah, sepenuhnya dikuasai oleh kemarahan dan pembunuhan. Kecuali semua Dewa dan Pangeran yang hadir dibunuh, kemarahannya tidak akan meredah. Di hadapan bayangan seni Dewa, ia mundur secepat mungkin untuk menghindar. Pada saat yang sama, sangat pintar menggunakan dua rantai cahaya ungu untuk melindungi dirinya sendiri. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, semua jenis cahaya ajaib dan bayangan menghantamnya, dan rantai cahaya ungu putus. Ia baru saja terbang, tapi terluka. Namun, dua rantai cahaya ungu yang terikat padanya hancur total. Ia kehilangan ikatannya, memulihkan kebebasannya, dan kekuatannya meledak hingga ekstrim. Mengaum. Ketika cahaya ajaib dan bayangan langit menyerang lagi, ia mengeluarkan raungan mematikan dan melancarkan serangan balik. Wah! Ada kilatan cahaya hitam. Binatang buas hitam itu menghilang di tempatnya, muncul 500 mil jauhnya, dan dengan cepat bergerak ke belakang beberapa Dewa. Suah! Darah muncul. Binatang hitam ganas itu mengayunkan cakarnya yang tajam dan menyapu ke arah beberapa Dewa. Tiba-tiba, beberapa Dewa Superior itu tidak dapat melarikan diri dan dicabik-cabik oleh kedua cakarnya di tempat. Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan jeritan melengking bergema di kegelapan. Dirangsang oleh darah dan pembunuhan, binatang buas hitam itu menjadi lebih gila, dan kekuatannya juga meledak hingga ekstrim. Sekali lagi, ia menghindari pengepungan manusia, dan menyerang serta membunuh beberapa Dewa Superior yang jaraknya ratusan mil. Banyak Dewa dan Pangeran yang ketakutan, mengirimkan seruan panik, panik untuk menghindari. Hanya Yan Tiangang dan para pemimpin berbagai sekte yang bisa tetap tenang. Mereka terus-menerus menutup lingkaran pengepungan, perlahan mendekati binatang hitam itu, mengunci nafas rohnya. Segera, mereka menemukan kesempatan untuk menyerang binatang hitam itu dengan tegas. Serangan binatang buas hitam itu membuat frustrasi, dan itu benar-benar melukai semua orang. 3228 Meskipun, binatang buas hitam itu jatuh ke dalam pengepungan Yan Tiangang dan lainnya dan dihentikan sementara. Ia mati-matian meninggalkan serangan tiba-tiba, tetapi sulit untuk menembus pengepungan banyak orang kuat. Namun, hasilnya tidak menginspirasi banyak orang. Karena sebelumnya, kedua belah pihak hanya bertarung sesaat, dan lebih dari 20 dewa superior mati di bawah cakar binatang buas hitam itu. Kekuatannya sangat mengerikan, lebih kuat dari puncak dewa raja Yan Tiangang. Dapat dikatakan bahwa ia telah melampaui ranah Tuhan dan raja. Namun, gagal mencapai kerajaan Tuhan. Saat ini, ia berada di antara raja dewa dan raja dewa, dan kekuatannya tidak mudah untuk dievaluasi. Secara keseluruhan, ini sangat berbahaya. Lebih dari 70 dewa yang masih hidup merasa bermartabat dan khawatir. Namun perang telah dimulai, dan mereka tidak dapat mundur. Untuk rencana hari ini, hanya untuk mengimbangi kecepatan Yan Tiangang dan beberapa pemimpin, untuk mengepung binatang buas hitam itu. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk melepaskan gerakan membunuh yang unik, berharap untuk merobek binatang hitam itu menjadi beberapa bagian. Binatang hitam itu tidak mudah. itu mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan raja dewa, dengan bantuan ruang gelap puluhan ribu mil, menciptakan pusaran cahaya hitam besar untuk melindungi dirinya sendiri. Banyak cahaya dan bayangan ajaib yang dilepaskan oleh para dewa ditelan oleh pusaran cahaya hitam, yang gagal menyebabkan kerusakan padanya. Di bawah pengepungan banyak dewa dan raja, ia dengan gigi mendukung seratus waktu istirahat, dan cederanya terus bertambah parah. Namun pada akhirnya ditemukan kekurangannya. Berjuang demi cedera serius, ia berhasil menembus pengepungan, hanya menyisakan darah hitam berserakan di seluruh langit. Suwa! Setelah binatang hitam itu keluar dari pengepungan, ia tidak akan pernah dikepung lagi. Ia berenang di ruang gelap, seperti hantu, berhantu, mati-matian menyerang banyak dewa. Bahkan jika Yan Tiangang, Ye Wu Ji, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, mereka tidak pernah mengepungnya. Sebaliknya, lebih dari 70 dewa superior dibunuh satu demi satu. Masalahnya telah sampai pada titik ini, orang-orang kuat raja dewa kehilangan lebih dari setengahnya, dan gagal membunuh binatang buas hitam itu. Para dewa yang masih hidup merasa cemas dan putus asa di dalam hati mereka, yang menimbulkan firasat buruk. Yan Tiangang dan beberapa orang kuat berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Beberapa orang menyarankan agar mereka bergabung untuk melawan serangan dan pembunuhan monster hitam. Beberapa orang mengusulkan untuk mundur dan tidak berperang dalam kegelapan. Bagaimanapun, ini adalah rumah binatang hitam itu. Ada juga saran untuk memanggil 200 dewa di dekat alun-alun dan aula utama agar mereka datang dan mendukung. Namun, hanya dua dari usulan tersebut yang lebih praktis dan dapat dipertimbangkan. Entah bertarung dalam kelompok atau mundur untuk bertarung di luar. Yan Tiangang dihadapkan pada sebuah pilihan. Setelah menimbang sejenak, dia memutuskan untuk bertarung dalam kelompok untuk menahan serangan dan membunuh binatang buas hitam itu. Itu berhasil. Lebih dari 50 dewa dan pangeran superior berkumpul dan membentuk barisan pertempuran, dan kekuatan mereka meningkat secara dramatis. Yan Tiangang dan Ye Wu Ji adalah dewa tertinggi Jiu Chong Jing. Sebagai inti dari susunan pertempuran, mereka lebih kuat. Tidak peduli bagaimana binatang hitam itu menyerang dan menampilkan segala macam rahasia sihir, ia tidak dapat membunuh Raja Dewa lagi. Melihat pemandangan ini, lusinan dewa superior merasa lega dan hati mereka jauh lebih stabil. Namun, binatang hitam ganas itu perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika dia melihat semua orang berkumpul, dan dia tidak berhasil bertarung untuk waktu yang lama, dia berhenti menyerang dan berbalik dan terbang. Sua! Itu berubah menjadi cahaya hitam dan terbang melalui ruang gelap menuju gerbang batu di pintu keluar. Melihat pemandangan ini, Yan Tiangang dan banyak dewa mengubah wajah mereka, Kiki mengeluarkan teriakan terkejut. Tidak, ia akan keluar dari sini. Rusak! Ada lebih dari 200 dewa dan pangeran di luar, semuanya terluka parah. Binatang buas itu akan membunuh. Hentikan! Begitu ia meninggalkan kuil dan membunuh di lautan awan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Para pemimpin semua kekuatan besar menjadi bingung, dan pada saat yang sama, mereka bergegas ke pintu keluar dan mengeluarkan sihir untuk mencegatnya. Binatang buas berwarna hitam. Namun, binatang hitam itu sangat cepat. Setelah melewati gerbang batu, ia dengan cepat terbang keluar dari tanah dan puing-puing dan muncul di langit. Itu ditutupi dengan udara dingin kematian yang gelap, berdiri dengan tenang di langit, melihat sekeliling tempat kejadian. Melihat istana safir yang dulunya sangat familiar, menjadi seperti sekarang ini, matanya juga sedikit redup. Istana yang dulunya megah kini tertutup debu dan tampak suram. Istana, yang dulu penuh dengan suara dan banyak pengawal serta pelayan, kini menjadi sunyi dan sunyi. Rasa sedih melonjak ke dalam hatinya. Agak lepas kendali, tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa? Kamu tidak pernah mengingkari keyakinanmu, tapi sekarang kamu sudah mengingkari keyakinanku. Ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Apakah kamu lupa sumpahmu? Kenapa kamu tidak kembali padaku? Apakah kamu menyesalinya? Apakah kamu benar-benar meninggalkanku? Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal dan biarkan aku menunggu ribuan tahun? Pada saat ini, si hitam binatang buas tidak seperti binatang buas yang haus darah. Lebih seperti wanita yang ditinggalkan dan dihianati, seperti pelampiasan kebencian yang gila-gilaan di hati. Awalnya aku masih berbisik pada diriku sendiri. Di akhir tangisannya, terdengar raungan histeris. Namun, tidak jauh darinya terdapat aula utama dan alun-alun di depannya. Lebih dari 200 hamba Tuhan dan raja yang berkuasa telah menggali alun-alun menjadi reruntuhan. Saat ini, banyak dewa dan pangeran bertebaran dan mencari harta karun di istana. Mereka mengobrak abrik dan menggali tiga kaki ke dalam tanah, sementara itu meninggalkan kekacauan. Tiba-tiba seseorang mendengar auman binatang hitam yang ganas itu dan mau tidak mau berteriak dan berteriak untuk mengingatkan orang lain agar memperhatikan. Lihat, ada binatang buas di langit. Apakah itu penjaga kuil? Ayo kita jinakan dan bawa kembali ke gerbang leluhur untuk dijadikan hewan suci pelindung klan. Ya Tuhan, itu bukan binatang dewa, tapi itu adalah binatang buas. Hati-hati, semuanya. Binatang buas itu sangat mematikan. Banyak dewa berhenti mencari harta karun dan mengeluarkan pedang mereka untuk berjaga-jaga dari binatang hitam di langit. Binatang buas itu meraung beberapa kali kata-katanya dan setelah melampiaskan kebencian di dalam hatinya, matanya tertuju pada banyak dewa dan raja. Matanya dingin dan suaranya bergumam, kamu pencuri tercelah, mengat serakah. Kursi ini akan mengubur kalian semua di sini. Saat suara itu jatuh, itu berubah menjadi cahaya hitam dan menyapu menuju alun-alun. Sebelum cahaya hitam tiba, ia telah melepaskan keterampilan sihir yang mengguncang bumi, menggunakan ribuan bila cahaya berwarna darah dan bayangan binatang, menutupi lebih dari dua puluh dewa. Lebih dari dua puluh dewa terluka parah, dan mereka semua melarikan diri dengan putus asa. Namun, mereka masih terlalu lambat. Dalam sekejap mata, mereka dibanjiri dengan bila cahaya berdarah dan bayangan binatang. Setelah bunyi, Banglong, lebih dari dua puluh dewa terbunuh di tempat. Tidak hanya tubuh Tuhan yang hancur berkeping-keping, bahkan keilahian pun ikut hancur berkeping-keping. Pemandangan yang begitu mengejutkan, sehingga dua ratus dewa di sekitarnya menyaksikan dengan ngeri, sangat ketakutan. Banyak orang berteriak dan mundur di kejauhan. Namun, binatang buas hitam itu sekali lagi menyerang dan membunuh sekelompok dewa seperti kilat. 3.229. Situasinya seperti yang diharapkan Yan Tiangang. Binatang buas hitam di Istana Batu Giok, membantai para dewa dan raja yang terluka dengan gila-gilaan. Dengan alun-alun dan aula utama sebagai pusatnya, dalam jarak seratus mil, itu adalah tempat berburu. Lebih dari dua ratus dewa dan raja yang terluka tidak memiliki perlawanan. Di cakar binatang buas hitam itu, mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Dalam waktu singkat 20 menit, ada lebih dari empat puluh dewa dan semuanya lenyap. Para dewa dan pangeran yang masih hidup ketakutan dan putus asa, dan melarikan diri dengan panik. Untung, Yan Tiangang, Ye Wu Ji, dan yang lainnya tiba di alun-alun tepat waktu. Lebih dari lima puluh dewa superior menghentikan binatang hitam ganas yang melakukan pembunuhan gila-gilaan. Kedua belah pihak bertarung di langit, mengejar, bertarung, mencegat, dan menerobos. Melihat Yan Tiangang, Ye Wu Ji, dan lainnya, menyeret binatang buas hitam itu, kelangsungan hidup lebih dari seratus dewa, hanya menunjukkan ekspresi bertahan hidup. Mereka akhirnya mengerti bahwa istana Giok tidak mudah untuk dijelajahi. Jika mereka tidak menyingkirkan binatang hitam itu, mereka tidak akan bisa mencari harta karun itu. Oleh karena itu, banyak dewa dan pangeran yang cukup berani untuk bergandengan tangan dengan Yan Tiangang dan yang lainnya untuk mencegat binatang buas itu. Sebagian besar dewa merasa luka mereka terlalu berat, jadi lebih baik tidak ikut bersenang-senang. Mereka menjauh dari alun-alun dan aula utama, bersembunyi di tepi pertempuran. Saat Yan Tiangang dan yang lainnya bertarung dengan binatang buas hitam itu, Ji Tian Sing diam-diam meninggalkan ruang gelap. Bukan tujuannya untuk membunuh Yan Tiangang dan banyak dewa. Bukan tujuannya untuk menyingkirkan binatang hitam itu. Dia datang ke istana Giok hanya untuk menemukan beberapa artefak dan material tingkat raja. Jadi, dia tidak berlama-lama di ruang gelap dan tidak peduli dengan hasil pertarungan antara kedua belah pihak. Dia pergi dengan tenang. Setelah kembali ke tanah, dia tetap tidak terlihat dan mulai mengamati pola candi. Kediaman Raja Dewa Giok dihancurkan dan diubah menjadi reruntuhan yang berantakan. Dengan reruntuhan sebagai pusatnya, dalam jarak seratus mil, terdapat istana dan rumah. Ji Tian Xing secara kasar mengamatinya sekali, dan dia memiliki penilaian di dalam hatinya. Ada begitu banyak istana dan rumah besar yang dapat menampung setidaknya seratus ribu orang. Tetapi bahkan di masa kejayaannya, tidak mungkin ada lebih dari seratus ribu orang di dalam istana. Oleh karena itu, istana dan rumah pada dasarnya adalah perabotan. Saya tidak punya membuang-buang waktu mencari tempat-tempat itu. Bahkan kediaman Raja Dewa Giok, tidak banyak harta berharga, belum lagi istana-istana tidak penting di sekitarnya. Ji Tian Xing merenung sejenak, dan akhirnya matanya tertuju pada seratus li jauhnya. Dalam as ratus li terdapat bangunan, sedangkan di utara terdapat gunung yang hijau. Bahkan setelah sepuluh ribu tahun, gunung tersebut masih tetap subur. Pegunungan tersebut ditutupi dengan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi, dan tanah ditutupi dengan daun-daun yang berguguran lebat dan busuk. Ranting. Jelas sekali bahwa pohon hanya dapat bertahan hidup jika pohon tersebut telah layu dan tumbuh subur selama ribuan tahun. Ji Tian Xing menjelajah dengan akal ilahi, dan melihat bahwa di balik gunung Kiansang, terdapat padang rumput datar. Ketika padang rumput membentang sejauh seratus li, ada sebuah danau sebening cermin. Di ujung lain danau terdapat dua gunung dan beberapa puncak. Lingkungan yang elegan menyegarkan. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berpikir dalam hati, apakah ada gunung dan padang rumput di istana. Ini seharusnya adalah gua yang dibuka oleh Raja Dewa Giyok. Karena kamu tidak dapat menemukan harta apapun di istana, sebaiknya kamu pergi ke sana. Di sisi lain gunung. Mengambil keputusan, Ji Tian Xing diam-diam terbang melintasi langit, menuju pegunungan. Dalam 10 ribu li, ada sembilan gunung megah dan ratusan puncak yang tinggi. Pegunungan tersebut subur, meskipun ada beragam pohon dan bunga dan buah-buahan, tetapi tidak ada burung dan binatang. Namun, beberapa pohon purba yang telah tumbuh selama ribuan tahun bahkan telah melahirkan kebijaksanaan dan mulai berlatih. Secara alami, pohon-pohon purba ini menjadi pohon setan. Dan karena kekuatan mereka, mereka telah mencapai alam Tuhan dan Tuhan yang sejati, jadi mereka semua adalah Dewa Pohon. Ji Tian Xing terbang jauh melintasi pegunungan dan menemukan enam Dewa Pohon. Dia ingin bertanya kepada para Dewa tentang situasinya. Tapi terus terang setelah dipikir-pikir, kecerdasan para Dewa Pohon itu tidak tinggi. Mereka mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi sepuluh ribu tahun yang lalu, dan tidak perlu bertanya. Akhirnya, Ji Tian Xing terbang ribuan mil ke ujung pegunungan. Itu adalah puncak besar yang tingginya mencapai tiga ribu kaki, separuh lereng gunung tertutup awan. Gua itu ada di pinggir, dan paling dalam. Ji Tian Xing menggunakan akal sehatnya untuk menjelajah dan secara tak terduga menemukan sebuah rumah batu di puncak-puncak besar. Itu adalah rumah batu dengan radius seratus sang dan tampilannya sederhana dan sederhana. Itu terbuat dari batu sebesar batu giling. Tidak ada model yang halus, dan tidak ada ornamen batu mulia. Penuh dengan adat-istiadat primitif yang kental, namun juga tampak sedikit kasar. Apakah rumah batu itu? Apakah kediaman Raja Giok yang sebenarnya? Ji Tian Xing terlintas dalam benaknya, dan dia memiliki harapan yang samar-samar di dalam hatinya. Dia naik ke langit, pindah ke puncak gunung dan jatuh di depan rumah batu. Rumah batu tersebut memang dalam keadaan aslinya, tanpa hiasan apapun atau bahkan susunan dewa pertahanan. Ji Tian Xing tidak perlu menerobos susunannya, tetapi langsung memasuki rumah batu dan mulai menyelidiki situasinya. Rumah batu itu terbagi menjadi tiga ruangan, dengan ruang rahasia di sebelah kiri. Pada bebatuan di tanah dan dinding, pola susunan digambarkan dan banyak batu dewa bertatahkan untuk membentuk susunan dewa yang misterius. Ji Tian Xing melihat keterampilan rahasia murid dewa, dan dia terkejut. Apakah ini formasi dewa waktu? Cao Qingyu, yang baru saja menerobos raja dewa pada tahun-tahun itu, menguasai kekuatan sihir waktu. Formasi dewa di ruang rahasia memiliki efek mempercepat waktu. Kecepatan waktu dalam susunan tersebut adalah tiga kali lipat dari dunia luar, yang membuatnya nyaman untuk berlatih dalam pengasingan. Setelah terkejut, Ji Tian Xing memikirkannya dan berpikir itu tidak mungkin. Paling-paling, dia telah mempraktikan semacam kekuatan sihir waktu, dan itu tidak mungkin dia menguasai hukum waktu. Lagi pula, ketika saya menjadi Raja Tuhan, saya tidak sepenuhnya mengendalikan hukum waktu. Melepaskan ide ini, Ji Tian Xing mengamati kamar kedua. Ruangan di tengah seharusnya menjadi ruang belajar Raja Dewa Giok, yang ada hanya kursi batu dan meja batu. Banyak lapisan kisi telah dipotong di dinding. Ada ratusan slip batu Giok berserakan di atas meja batu, yang jelas sudah tua dan berwarna abu-abu. Ada banyak kotak harta karun, kertas emas, slip Giok, dan lain sebagainya. Ji Tian Xing mengambil beberapa slip Giok sesuka hati dan membaca informasi di dalamnya dengan kesadaran ilahi. Ternyata ada berbagai macam sihir dan metode rahasia yang terekam dalam slip Giok tersebut, serta segala jenis alkimia, pemurnian obat, dan penataan susunan. Ji Tian Xing menebak bahwa Raja Dewa Giok biasanya ada di ruangan ini, mempelajari semua jenis kekuatan magis dan metode rahasia, mengumpulkan semua jenis akrobat di dunia, dan mencoba menciptakan keterampilan sihir tingkat rajanya sendiri. Setelah meletakkan slip Giok, dia melangkah ke kamar ketiga. Ruangan ini didekorasi dengan susunan ilahi, jelas untuk peralatan alkimia dan pemurnian. Di tengah susunan, tungku yang seharusnya diletakkan di sana jelas-jelas diambil oleh Raja Dewa Giok. Ada banyak lapisan kisi-kisi di dinding sekitarnya, di dalamnya terdapat kotak harta karun, serta berbagai bahan untuk alkimia dan peralatan pemurnian. Ketika Ji Tian Xing berhasil menemukan bahan pemurnian senjata tingkat raja di antara banyak kotak harta karun, dia menunjukkan senyuman bahagia. Xing He Jin Sa, perjalanan ini tidak sia-sia. 3.230 Xing He Jin Sa adalah material tingkat raja sejati. Benda ini hanya ada di luar angkasa yang terdiri dari puluhan ribu bintang. Banyak bintang menua, mati, pecah menjadi meteorit dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dalam aliran bintang yang cepat. Dalam proses ini, meteorit dan puing-puing bintang akan terbakar, terus-menerus menghilangkan kotoran, dan volumenya akan semakin mengecil. Hingga akhirnya semua kotoran habis, hanya menyisakan pasir dan batu yang paling murni, yaitu pasir sungai bintang yang sebenarnya. Sulit didapat, itu hanya dapat ditemukan selama ratusan ribu tahun. Yang paling penting adalah hanya mereka yang cukup kuat untuk memasuki langit ekstra teritorial yang dapat menemukannya. Oleh karena itu, Xing He Jin Sa sangat langka dan langka. Bahkan jika beberapa sekte dan keluarga bangsawan menawarkan harga setinggi 100 miliar batu dewa, mereka tidak dapat membeli material tingkat raja dewa semacam ini. Bagaimanapun, nilai material ini tidak lagi bisa diukur dengan batu dewa. Ji Tian Xing sedang memegang kotak harta karun tembaga kuno di tangannya, melihat tiga botol giok di dalam kotak harta karun dengan senyum bahagia di wajahnya. Di dalam tiga botol batu giok sebening kristal, terdapat pasir emas di dalamnya, yang memancarkan kekuatan bintang yang murni dan kuat yang tak tertandingi. Sekilas, ketiga botol giok itu hanya seukuran telapak tangan, dan tidak mampu menampung banyak pasir sungai berbintang. Namun nyatanya, ketiga botol giok ini juga merupakan artefak, dan ruang interiornya sangat luas. Ji Tian Xing ingin menggunakan Xing He Jin Sha untuk menyempurnakan pedang penguburan dan meningkatkan kualitas pedangnya. Hanya Jin Sha dalam vas batu giok saja sudah cukup. Dua botol giok Xing He Jin Sha yang tersisa dapat digunakan untuk menyempurnakan artefak tingkat raja lainnya. Sua Dengan kilatan cahaya, Ji Tian Xing menutupi kotak harta karun itu dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Dia mengambil satu demi satu kotak harta karun, membukanya dan melihat materi di dalamnya. Ada lebih dari 150 kotak harta karun di seluruh ruangan. Setiap kotak harta karun berisi satu atau dua jenis bahan untuk alkimia dan peralatan. Sebagian besar material adalah harta raja yang terbaik, namun juga tak ternilai harganya. Dari bahan alkimia dan senjata ini, Ji Tian Xing juga menemukan dua bahan tingkat raja dewa. Salinan sum-sum Ki Ibu Suan Ji, tulang belakang naga berusia 30 ribu tahun. Kedua material tingkat senwang ini dapat menyempurnakan sendan dan senki. Dapatkan tiga materi tingkat raja dewa ini, tujuan Ji Tian Xing tercapai, layak untuk perjalanan ini. Terlebih lagi, lebih dari 150 kotak harta karun juga diisi dengan bahan-bahan kelas raja. Ji Tian Xing, tentu saja, tidak akan menyerahkannya kepada orang-orang berkuasa dari berbagai kekuatan. Setelah mencari di ruang alkimia, Ji Tian Xing kembali ke ruang kerja di tengah. Ratusan slip batu giyok yang tersebar di atas meja batu diperiksa olehnya satu per satu dengan akal ilahi. Dia juga dengan sabar memeriksa kertas emas dan batu giyok di lapisan sekitar dinding. Ini agak lambat dan melelahkan. Ji Tian Xing membutuhkan waktu hampir satu jam untuk membaca semua isi kertas emas dan slip giyok. Seperti yang dia duga. Dalam slip giyok tersebut tercatat lebih dari 8 ribu jenis kesaktian, semuanya merupakan kesaktian kelas atas dan unggul. Terlepas dari keterampilan unik dalam gerakan membunuh, keterampilan mental internal, atau pengaturan alkimia dan susunan, Raja Dewa Giok diterima. Dia telah berada di ruang rahasia selama bertahun-tahun dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari 8 ribu jenis sihir dan metode rahasia untuk menciptakan keterampilan unik sihir tingkat raja. Untuk menciptakan kekuatan sihir tingkat rajanya sendiri, dia mencurahkan seluruh upayanya untuk penelitian siang dan malam, tahun demi tahun. Dalam proses deduksi dan penciptaan kekuatan sihir sendiri, dia terlalu perhatian dan berbakti. Dia benar-benar lupa makan dan tidur, dan menjadi gila. Hampir setiap beberapa hari, ia akan mendapat ide dan penemuan baru, langsung dicatat di kertas emas. Namun, seiring berjalannya waktu, ia harus mengesampingkan banyak gagasan setelah argumentasi dan inferensi. Meskipun Raja Dewa Giok mencoba yang terbaik, hasilnya sangat disesalkan. Di ruang rahasia ini, dia belajar selama lebih dari 500 tahun, namun tetap gagal. Dia telah bekerja keras selama lebih dari 500 tahun, mencoba hampir 100 ribu kali, dan memiliki puluhan ribu ide dan gagasan. Namun pada akhirnya, dia tetap gagal menciptakan keterampilan sihir tingkat raja yang diinginkannya. Karena skill sihir tingkat raja yang dia butuhkan harus memiliki efek mengubah tubuh, darah, dan jiwa Tuhan. Pada saat yang sama, keterampilan sihir tingkat raja ini juga memiliki efek penyembuhan, yang dapat membantu praktisi menerobos alam dewa. Permintaan yang begitu rumit, tidak heran Raja Dewa Giok akan gagal. Jitian Singh selesai membaca kertas emas dan slip Giok di ruang kerja, dan mempelajari informasi ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Namun, Batu Giok Kekaisaran telah menembus alam Raja Dewa pada saat itu, jadi mengapa repot-repot? Dia dapat memahami dan menciptakan beberapa kekuatan magis tingkat raja untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Mengapa menciptakan keterampilan sihir yang begitu rumit dan membantu para praktisi memecahkannya? melalui alam dewa. Benarkah niat awalnya untuk menciptakan sihir tingkat rajanya sendiri bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain? Jitian Singh melontarkan ide ini di benaknya, dan tiba-tiba dia memiliki kepercayaan diri 80%. Apakah itu keluarganya, teman dekat, atau rekan Tao? Jitian Singh menganalisisnya dalam hati, dan dia mendapatkan jawabannya. Di hatinya. Namun untuk menentukan jawabannya, dia dengan hati-hati mengingat isi slip Giok dan kertas emas itu. Dia samar-samar ingat bahwa dalam sejumlah besar informasi, sepertinya dia menyebutkan beberapa kali tentang niat awalnya untuk menciptakan keterampilan sihirnya sendiri. Segera, Jitian Singh menemukan beberapa informasi penting dari ingatannya yang luas. Saya tidak bisa mengecewakannya. Bagaimanapun, saya ingin sukses. Bagaimana kalau menjadi raja, aku masih sangat tidak berguna. Mau tak mau aku melihatnya menderita. Dia adalah cinta dalam hidupku. Aku akan menerima pengorbanannya tidak peduli bagaimana jadinya dia. Bahkan jika aku tidak berhasil, ada begitu banyak dewa dan raja di dunia ini. Akan selalu ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu. Suatu hari, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkannya dari rasa sakitnya dan kembali padanya. Penampilan aslinya. Laner, tunggu aku, tidak peduli seribu tahun atau sepuluh ribu tahun, aku akan kembali. Pesan-pesan ini adalah sebagian dari emosi dan perasaan dalam catatan budidaya Raja Dewa Giok. Jitian Singh dapat membayangkan bahwa Raja Dewa Giok pasti sangat cemas dan tersiksa ketika dia mengasingkan diri untuk memahami seni dewa. Jika seseorang tidak punya tempat untuk berbicara, tanpa sadar dia akan meninggalkan beberapa kata di kertas emas dan slip giok. Setelah memilah informasi ini, jawaban Jitian Singh pada dasarnya dapat ditentukan. Cao Qingyu mencoba menciptakan keterampilan sihir tingkat rajanya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan wanita bernama Laner. Laner adalah cinta dalam hidupnya, tapi dia membuat pengorbanan besar untuknya. Dia juga mengubah miliknya penampilan dan sangat menderita. Meskipun dia gagal, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Laner. Namun dia percaya bahwa dunia ini besar dan ada begitu banyak dewa dan raja sehingga seseorang dapat menyelesaikannya. Jadi dia meninggalkan batu giok itu, istana sendirian dan berkeliling dunia untuk menemukan cara menyelamatkannya. Jitian Singh berbisik pada dirinya sendiri, memilah sebab dan akibat dari masalah tersebut. Pada saat yang sama, dia juga menebak identitas Laner. Sampai jumpa. selamat menikmati.